Perkembangan terbaru dari gedung KPK Jakarta, ini adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang sudah mengenakan rompi orange pasca diperiksa kurang lebih sekitar 17 jam. Kami akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian setelah kemarin malam kami melakukan penangkapan. Ini perlu kami jelaskan kepada teman-teman, jadi kami bukan menjemput paksa tetapi melakukan penangkapan sebagaimana surat perintah penangkapan. Ini dua hal yang berbeda ya teman-teman, kalau kemudian jemput paksa itu tentu ada surat perintah membawa dan itu terkait dengan apabila orang yang dipanggil oleh penegak hukum mangkir misalnya, itu nanti tindakannya adalah jemput paksa. Tapi dalam hal penangkapan, itu tentu menang penyidik sebagaimana di dalam hukum acara pidana karena seseorang yang diduga, diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan kecukupan alat bukti dan itu bisa dilakukan kapanpun sepanjang ada surat perintah penyidikan sebagai bagian dari upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain. Saya kira ini di awal perlu kami sampaikan lebih dahulu agar clear karena kami mengikuti perkembangan terkait dengan dua istilah ini yang berbeda. Baik, malam hari ini kami akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara ini. Hadir malam hari ini pimpinan Pak Alek dan juga pelasana tugas deputi penindakan Pak Asep, nanti akan dibacakan beberapa poin-poin terkait dengan perkembangan penanganan perkara dimaksud yang kemarin kami juga telah mengumumkan secara resmi tiga orang tersangka. Setelahnya, seperti biasa, kami beri kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya lebih lanjut dan kita fokuskan lebih dahulu pertanyaan dari teman-teman semuanya terkait dengan penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini. Baik, kami silakan Pak Alek untuk membacakan poin-poin perkembangan perkara dimaksud. Ya, terima kasih, Mas Ali. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman wartawan, malam ini saya ingin menyampaikan perkembangan terkait dengan penanganan dugaan tindak berlilang korupsi yang bersama-sama dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan, termasuk ikut serta dalam pengadaan barat dan jasa disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. KPK sebelumnya telah menyampaikan kepada publik terkait dengan tiga orang yang ditetapkan dan diumumkan dengan status sebagai tersangka, yaitu yang pertama, SJL, ini Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019 sampai dengan 2024. Yang kedua, KS, ini Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang kemarin penahanannya sudah diumumkan. Dan yang ketiga adalah MH, yaitu Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direkturat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Republik Indonesia. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi beristirah sebagai berikut. SJL, ini menjabat Menteri Pertanian RI untuk periode 2019 sampai dengan 2024 di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam periode kepemiliran SJL selaku Menteri Pertanian, KS diangkat dan dilantik selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, dan MH juga diangkat dan dilantik selaku Direktur Alat dan Mesin Pada Direkturat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Dengan jabatannya tersebut, SJL kemudian membuat kebijakan personal yang diantaranya melakukan penghutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementerian Pertanian Intinya, kurun waktu kebijakan SJL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. SJL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon 1 dan eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Terdapat bentuk paksaan dari SJL terhadap para ASN di Kementerian Pertanian diantaranya dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga dialihkan status jabatannya menjadi fungsional. KS dan MH selalu aktif menyampaikan perintah SJL dimaksud dalam setiap forum pertemuan baik formal maupun informal di lingkungan Kementerian Pertanian. Terkait sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah dimark up termasuk permintaan uang dari para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Pertanian atas arahan SJL, KS dan MH memerintahkan bahwanya untuk mengumpulkan jumlah uang di lingkup eselon 1 para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris di masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SJL dengan kisaran-besaran mulai 4.000 dolar Amerika sampai dengan 10.000 dolar Amerika. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SJL dilakukan rutin setiap bulannya dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Penggunaan uang oleh SJL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil apart milik SJL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya mencapai miliar ton rupiah. Uang yang dinimbang di SJL bersama-sama dengan KS dan MH sebagai bukti permulaan sejumlah sekitar 13,9 miliar rupiah. Dan penelusuran lebih lanjut masih terus dilakukan oleh tim penyidupan.